Minasawa, hayo gozaimasu, selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang Video kali ini saya tujukan untuk Gaeko Kujing no Tame no Indonesia Go dan Indonesia Go no Kyoju Yaitu sebuah mata kuliah Yang ditujukan bagi mahasiswa di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI Untuk supaya bisa menguasai pengetahuan-pengetahuan terkait Bagaimana ketika lulusan itu menjadi guru bahasa Indonesia bagi orang Jepang Ya tentunya di awal kita perlu memahami apa itu bahasa Indonesia Karena ketika di dalam kelas tentunya keistimewaan dari bahasa Indonesia Kehasannya seperti apa perlu kita kenalkan sehingga Pembelajar dapat mengetahui lebih dalam terkait bahasa Indonesia ini Sehingga nanti ketika berlatih bahasanya itu bisa lebih baik Nah ini bahannya saya ambil dari buku terbaru ya Terbitan tahun 2020 yang ditulis oleh Haramayumi Sensei Haramayumi Sensei ini merupakan dosen di Osaka University Saya pernah bertemu dengan beliau Beliau pernah kuliah di Bali kalau tidak salah ya Diterbitkan oleh ini mungkin seperti kita UPI Press Kalau ini Osaka University Press Dalam series Sekai no Genggo Shirizu Bahasa-bahasa di seluruh dunia Dan di seri Indonesia Go ini Haramayumi Sensei yang menulisnya Baik di pelajaran 1 Barangkali di sini saya ingin coba bahas ya Indonesia Go no Gayo Pengantar Bahasa Indonesia Di poin 1.1 Ini dijelaskan mengenai Indonesia Go no Shiojokyo Bagaimana bahasa Indonesia digunakan Kita simak ya Bahasa Indonesia Go Bahasa Indonesia Go Bahasa Indonesia wa Indonesia Kyowakoku no kokugo de aru ya Bahasa Indonesia ini adalah merupakan bahasa nasionalnya Republik Indonesia ya Yuihitsu no go yo go to shite seiji kyo iku masu media de mochi ira re ru to tomo ni Tagen go ga hanasa re to tomo ni tagen go ga hanasa re te iru Indonesia ni okeru Kyotsu go to shite mo mochi ira re te iru Jadi di sini disini disamping bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa persatuan ya Koyogo disini bahasa nasional sebenarnya Bahasa umum begitu ya Satu-satunya yuihitsu ini ya Yang digunakan di dalam politik ya disini oh gyosei desne maaf disini gyosei ya dalam pemerintahan Kemudian dalam pendidikan ataupun pada mass media ya di koran-koran di majalah begitu kan digunakan bahasa Indonesia Juga ya disini digunakan sebagai bahasa pemersatu ya di Indonesia yang orang Indonesia ini menggunakan berbagai bahasa ya Indonesia go wa australia gomen O-su-to-ro-nesia go zoku seibu Indonesia goha ni zoku shi marakka kaikyo shuuhen no marehanto ya sumatorato de hanasarete ita murayu go ga moto tonate iru Ya jadi kalau misalnya ada yang bertanya bahasa Indonesia dari mana sih Nah disini dituliskan bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu yang dibicarakan atau yang digunakan di pulau Sumatera ya dan Selat Malaka ya disini ya Yang si bahasa Indonesia ini termasuk ke dalam kelompok ini bahasa Austronesia ya Anda pernah mendengar ya Jadi bahasa di seluruh dunia ini dibagi-bagi ya ke dalam keluarga mana nih ya bahasa-bahasa tersebut menempel begitu ya Bahasa Indonesia ini menempelnya ya atau termasuk ke dalam kelompok Austronesia Oke murayu go wa e boe kinadode genzaino Indonesia ya maresya o cu sing to suru Hiroichi ikini hiro mari ya Bahasa Melayu ini meluas ya ke wilayah yang pusatnya di Indonesia dan Malaysia saat ini gitu ya Digunakan sebagai ya digunakan sebagai bahasa perdagangan lah istilahnya ya Ekspor-impor begitu ya atau perdagangan itu digunakan bahasa Melayu Cuman dulu ya Jadi dulunya memang sebagai bahasa pemersatu ya bahasa Melayu ya Oke atau lingua franca ya De kita lanjutkan dengan paragraf berikut Genzaino Indonesia wa Indonesia saat ini Eto kore wa nandesho Hai eee genzaino Indonesia Toshite nagaku oranda shokumin chika ni okare ya Niju seiki ni hairu to kakuchi de minsoku shugi undo ga kapatsu to nateita Ya disini ada kosa kata yang sulit sekali ya Rangryo higasi indo Hindia Belanda maksudnya ini ya Jadi Indonesia saat ini Itu eee to des ne Itu berada di bawah Eee penguasaan disini ya Berada di bawah kedudukan Belanda ya Dalam waktu yang lama sebagai Hindia Belanda Dan di memasuki abad ke-20 ya Mulailah ramai semangat nasionalisme di berbagai wilayah di Indonesia Sehingga 1928年 ni wa Seine no chikai ni oite Sudeni kakuchi ni hirogate ita murayu go o Indonesia go to yobi Shorai Indonesia to shite matomaru tame no Toitsu genggo to suru koto wo Senggeng shita Jadi kita ketahui bersama bahwa di tahun 1928 Itu ada sumpah pemuda ya Seine no chikai Dimana pada tahun tersebut Ditetapkanlah sebagai bahasa persatuan ya Yaitu untuk mempersatukan Indonesia ya Di masa yang akan datang Yaitu bahasa Indonesia Yang berawal dari bahasa Melayu Yang meluas atau yang cukup luas digunakan di berbagai wilayah di Indonesia Dan kemudian setelah itu masuk ke periode militer Jepang ya Kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya ya Di tanggal 17 Agustus 1945 Bahasa Indonesia yang tadinya bahasa persatuan Kemudian disini di tahun 1945 ini dijadikan sebagai bahasa nasional Atalasi koka no koyo go to shite Hyojun indonesiago ga ikusei Seibi sare Gakko kyo iku ni yotte Zenkokuteki ni fukyu ga Hakara sare Hakara reta Hakaru disini Hakara reta Jadi disini Bahasa Indonesia sebagai bahasa Bahasa nasional Bahasa umum Atau bahasa negara Begitu ya Eh disini Maka Bahasa Indonesia yang sudah dibuat standar Begitu Itu kemudian Ikusei diajarkan Seibi sarei ya diperbaiki Barangkali ditata Ya kamusnya dibuat Kemudian Aturan-aturannya juga ditetapkan Seperti itu Lalu kemudian Melalui pendidikan sekolah Maka Disebarkanlah bahasa Indonesia ini Ke seluruh penjuru Indonesia Sarani Masu media ya Johone Toa Kusabi Suno Hatatsumo Aimate Ya Juga disini Ditambah dengan Perkembangan Service Network Ya Informasi Ataupun Mas media Genzae de wa hotondo no Indonesia jingga Indonesia gode Communication o Toru koto ga Kanoto na teiru Ya Jadi Sekarang ya Kita sudah Alami sendiri Bahwa kita Kemana-mana Ke daerah terpencil Juga barangkali Bisa menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai bahasa Apa Yang digunakan Secara umum di Indonesia Begitu ya Hai De Segini Indonesia wa Tagenggo Sakae Deari Indonesia go no Hoka ni Jawago Sundago Barigo Nado no Chihogo Bahasa Daerah To Yobareru Minzoku Ya Chiiki Ni Yote Kotonaru Gengo Ga Su Hyak Nen Mo Sonzai Suru Ya Disini Indonesia Selain Apa Memiliki Bahasa Indonesia Juga Sebagai Masyarakat Yang Multi Bahasa Itu Di dalamnya Ada Yang namanya Ada yang dipanggil Sebagai Bahasa Daerah Atau Chihogo Seperti Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Bali Minzoku Jadi Dan ini Bahasa Ini Sudah Ada Ratusan Tahun Lamanya Bahasa Yang Berbeda-beda Tergantung Pada Wilayah Dan Sukunya Indonesia No Daitasu No Hito Sebagian Besar Orang Indonesia Sono Chihogo O Bogotoshite Nichi Joteki Ni Hanashi Sarani Gakko Kyo Ikude Shutokushita Indonesia Go Mochiru Nigen Go Wasya De Aru Jadi Orang Sebagian Besar Orang Indonesia Di sini Karena Memang Ada Sebagian Kecil Yang Tidak Bisa Apa Itu Berbahasa Indonesia Juga Jadi Di sini Bahwa Sebagian Besar Orang Indonesia Itu Berbicara Dalam Kesehariannya Menggunakan Bahasa Daerah Ya Nah Kemudian Dalam Lingkungan Sekolah Mereka Menggunakan Bahasa Mereka Kita Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Nah Yang Kita Peroleh Dari Pendidikan Di Sekolah Nah Sehingga Orang Indonesia Itu Sebagian Besar Adalah Menggunakan Dua Bahasa Bilingwal Tadashi Akan Tetapi Toshibu No Wakamono Cusing Indonesia Genggowashaga Fueteori Tetapi Akhir-akhir Ini Khususnya Ya Disini Terutama Di Anak Muda Di Antara Anak Muda Di Kota Kota Besar Itu Secara Jumlah Meningkat Ya Anak Muda Yang Hanya Bisa Berbahasa Indonesia Saja Ya Bahasa Daerah Menurun Penggunaan Bahasa Daerah Mata Chihogo No Kaiwan Nimo Indonesia Gono Ekyo Ga Oku Mirareru Yoni Nate Iru Dan Di Dalam Percakapan Bahasa Daerah Terlihat Pengaruh Yang Besar Bahasa Indonesia Bercampur Di Dalam Sarani Iuto Indonesia Goni Wa Eko Tekina Bameng Dek Mochira Reru Hyo Jung Goto Kazoku Yatomoda Cina Doto Hanas Tokini Mochiru Hanas Kotoba Koga Aru Ditambah lagi Di dalam bahasa Indonesia itu sendiri Kan tidak satu bentuknya Jadi untuk Ada bahasa formal Yang digunakan di Lingkungan formal Di dalam konteks formal Tetapi ada juga bahasa Lisan Di sini yang digunakan Ketika berbicara Dengan Keluarga Ataupun dengan teman Eto Hong Shode Wah Nah di sini barangkali Si penulis Di dalam buku ini Zeng Shano Hyo Jung Indonesia Go Gakusyusuru Jadi di sini Yang akan dipelajari Adalah Bahasa Indonesia Yang digunakan Secara formal Bukan secara lisan Bahasa gaul Begitu ya Bukan seperti itu Hyo Jung Indonesia Go Bahasa Indonesia Standar Jadi yang namanya Bahasa Indonesia Standar Ini pokoknya Digunakan Di berbagai Buku Begitu ya Majalah Koran Kemudian Juga digunakan Di dalam Suasana formal Seperti misalnya Bisnis Begitu ya Kemudian Pemerintahan Pendidikan sekolah Begitu ya Ini sebenarnya Urutannya terbalik ya O Hajime Tosuru Fomaruna Bak De Jadi di sini maksudnya Bahasa Indonesia Standar ini Digunakan Dalam dunia formal Dalam konteks formal Seperti misalnya Ini Ini Dan ini Gitu ya Kemudian Juga digunakan Dalam konteks formal Untuk Bahasa Surat kabar Majalah Begitu ya Oke Bukan dari belakang Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ini Ya Kalau digunakan Di antara Orang-orang terdekat Kita Itu barangkali Akan Terlihat Agak-agak formal Begitu ya Agak kaku Tetapi Mazuhyojung Indonesia Goma Nabi Tetapi di sini Disarankan Untuk mempelajari Bahasa Indonesia Yang standar Dulu Bungpokiching Torikaisi Kemudian Diharapkan Untuk Menguasai Tata bahasanya Dulu Kisoo Katameru Kotoga Daijidearu Jadi penting Sekali Untuk Apa Katameru Apa Memperkuat Dasarnya Begitu ya Katameru Mengeraskan Tapi di sini Maksudnya Memperkuat Dasarnya Sakin Inobetayoni Seperti yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Indonesia Goa Indonesia No Kokugo De Aruto Dojini Kotonaru Bogo Oh Hanasu Hitobito No Kyotsugo Demo Aru Bahwa Bahasa Indonesia Ini Juga Sebagai Kyotsugo Jadi Tidak Hanya Sebagai Bahasa Nasional Tetapi Sebagai Bahasa Persatuan Di antara Orang-orang Yang Berbicara Dalam Berbagai Bahasa Ibu Yang Berbeda Sonotame Karena Itu Onaji Indonesia Goto Itemo Meskipun Bahasa Indonesia Yang Sama Che Chihoyamin Suku Nyote Iwayuru Hougeng Namarika Mirareru Itu akan terlihat Hougeng Dialek Kemudian Namari Kehasan Kehasan Berbicara Bahasa Indonesia Yang Ini Dipengaruhi Oleh Wilayah Maupun Suku Bahasa Indonesianya Orang Sunda Kesunda-sundaan Seperti itu Maksudnya Nau Mareisia Burunei Nado De Mochi Irare Teiru Marego To Gengo Kozo Wa Hougo Onaji Dearu Onaji Deari Sogo Ni Rikai Ga Aru Te Dokano Dearu Jadi Bahasa Secara Struktur Kozo Disini Secara Struktur Bahasa Bahasa Indonesia Sama Dengan Bahasa Malaysia Yang Digunakan Di Malaysia Dan Di Brunei Sama Tetapi Disini Yang Memungkinkan Ketiga Negara Ini Bisa Saling Memahami Bahasa Yang Digunakan Meskipun Kita Suka Memastikan Apa Itu Putar-putar Jalan-jalan Berbeda Kita Lihat 1.2 Indonesia Go Notokucho Jadi Tadi Kita Sudah Faham Sejarahnya Seperti Itulah Kita Bisa Kenalkan Ke Orang Jepang Kemudian Untuk Keistimauan Dari Bahasa Indonesia Seperti Apa Kita Kita Belajar Dari Harasensei Moji Waromaji Omochi Hatsuong Momus Kasikunai Huruf Latin Dan Pelafalannya Juga Tidak Sulit Mata Mata Bungpo Nitsui Temo Kaitannya Dengan Bungpo Tata Bahasa Seisu Kaku Jisei Nado Niyoru Gokei Heng Kaganaku Tidak Ada Perubahan Kata Untuk Misalnya Jisei Ini Waktu Waktu Kemudian Kalau Se ini Mau laki-laki Perempuan Kan Sama Aja Kita Tidak Ada Bedanya Terus Kemudian Secara Jumlah Satu Ekor Dua Ekor Tiga Ekor Kan Ekor Tidak Jadi S Tidak Ditambah S Jadi Tidak Ada Perubahan Lalu Kemudian Untuk Kaku Kaku Disini Itu Apa Kalau Tidak Salah Subjek Predikat Objek Kaku Kaku Disini Kaitannya Dengan Partikel Jadi Misalnya Partikel Yang Menunjukkan Subjek Ada W Partikel Yang Menunjukkan Objek Ada O Partikel Yang Menunjukkan Kepemilikan Ada No Itu Namanya Kaku Kemudian Partikel Yang Menunjukkan Ni Yang Digunakan Pada Saat Kita Menggunakan Kata Ageru Ageru Kepada Memberi Kepada Begitu Ini Itu Namanya Kaku Tidak Ada Perubahan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Paling Hanya Kosa Kata Saja Begitu Kan Kalau Jisei Ini Waktu Kita Tinggal Menambahkan Kemarin Besok Tidak Ada Perginya Jadi Apa Pergin Tidak Ada Oke Manabiasui Gengkode Aruto Iyeru Jadi Bisa Kita Katakan Sebagai Bahasa Yang Mudah Untuk Dipelajari Tsugi No Kakara Kuasiku Manande Kuga Barangkali Disini Disini Akan Dijelaskan Di Bab Berikutnya Untuk Pelajaran Bahasa Indonesianya Sendiri Tetapi Rikaiste Okuto Yoi Indonesia Gonotok Kucho Agete Oku Tetapi Disini Akan Disampaikan Kehasan Bahasa Indonesia Yang Perlu Kita Pahami Sebelumnya Kita Lihat Disini Gokosei Gokosei Disini Maksudnya Disini Barangkali Aturan Aturan Indonesia Go Sore Ijo Imiteki Ni Wakeru Koto Ga Dekinai Saisho No Tang I De Aru Yosso Kigo O Motoni Shite Kigo To A Koton Naru Imi Nogo Kotonaru Ugo Hataraki Hataraki Osuru Go Tsukuru Koto Ga Dekiru Jadi Bahasa Indonesia Ini Dikatakan Dia Menggunakan Ada Kigo Kigo Itu Dasar Sekali Kosa Kata Dasar Yang Paling Kecil Yang Tidak Bisa Dipilah Lagi Secara Makna Jadi Kalau Suatu Kata Di Pecah Itu Kalau Maknanya Sudah Hilang Tidak Bisa Sampai Pecahan Terkecil Tapi Maknanya Tetap Ada Nah Berdasarkan Itu Kigo Ada yang Namanya Kigo Ini Ya Yaitu Apa Disini Bisa Membuat Bahasa Yang Berfungsi Berbeda Dengan Kosa Kata Yang Artinya Berbeda Wah Pusing Disini Mari Kita Lihat Contohnya Saja Nanti Sore Niwa Futatsu No Hoh Ga Ari Ada Dua Cara Disini Kigo Kurikaesu Jufuku Ho To Setsuji To Yobareru Yosou Kigo Ni Tsukeru Setsuji Ho De Aru Ini Jufuku Ho Ini Pengulangan Dengan Cara Pengulangan Dan Yang Satu Lagi Dengan Cara Menambahkan Menempelkan Begitu Kita Lihat Saja Disini Di Bawahnya Nanti Akan Muncul Jadi Konofu Tatsuno Hoh Ryo Hotsukau Kotomu Ada Kalanya Dua Duanya Cara Ini Dipakai Setsuji Setsuji Itu Imbuhan Sore No Mi De Wa Imi O Nasazu Kigo Ni Fukashi Kigo No Imi Ni Motozuki Go O Hasei Suru Tame No Yoso De Aru Merupakan Variable Yang Dihasilkan Dari Kosa Kata Dari Kosa Kata Dasar Begitu Dimana Disitu Kosa Kata Dasar Itu Ada Penambahannya Begitu Untuk Setsuji Kan Begitu Misalnya Ajar Mengajar Mengajarkan Jadi Si Ajar Itu Kigo Si Kigo Itu Ditempelkan Mengajar Ditempelkan Mengajarkan Begitu Jadi Maknanya Berbeda Seperti Itu Yang Dimaksud De Eto Setsuji Niwa Eki Gono Mai Nitsuku Seto Jito Atau Nitsuku Setsubiji Jadi Ada Yang Menempel Di Awal Yang Dimaksud Dengan Setoji Atau Afiks Afiks Sufiks Prefiks Afiks Prefiks Sufiks Ini Kemudian Eto Ada Juga Yang Menempel Di Akhir Dan Juga Seto Jito Setsubijiga Setode Edo Jinitsuku Kyo Setsujigaru Ada Juga Imbuhan Yang Ini Semuanya Awalan Dan Akhiran Ditempelkan Juga Tato Misalnya Disini Ada Kata Baik Misalnya Sebagai Bahasa Sebagai Kosa Kata Dasar Tsukino Yona Haseko Gamirareru Berikut Adalah Kata Jadiannya Dari Kata Dasar Baik Baik Kalau Dengan Cara Jufukuho Disini Pengulangan Itu Menjadi Baik 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 No Jufuku Disini Dituliskan Baik Baik Menjadi Artinya Chantoshikari Kemudian Membaik Setoji Setoji Mem Tambah Baik Jadi Yokunaru Membaik Kemudian Kyosetsuji Awalan Dan Akhiran Ditambahkan Perbaikan Kyosetsuji Peran Baik Syuri Artinya Seperti itu Bagaimana Bahasa Kosa kata Dalam bahasa Indonesia Itu Dibentuk Ada Dua Cara Tadi Ada Jufukuho Pengulangan Dan Setsujiho Pemberian Imbuhan Baik Imbuhan Awalan Imbuhan Yang Diselipkan Kemudian Imbuhan Akhiran Setsujiwa Sore-sore Kotonaru Imikinomo Teori Yang Namanya Imbuhan Ini Punya Berbagai Macam Fungsi Dan Makna Yang Berbeda Jufuku Sama Zama Imbikinomotsu Untuk Yang Pengulangan Juga Sama Punya Makna Dan Fungsi Yang Berbeda Uenore Omiruto Kalau kita Lihat Contoh Di atas Kigo No Baik Yoi Nimoto Zuki Dari Kata Dasar Baik Jufuku Ke Oshiyo Fukushi Ni Suru Kino Mochi Punya Fungsi Apa Disini Yang Awalnya Baik Itu Sebagai Kata Sifat Ke Oshiyo Berubah Fungsinya Menjadi Sebagai Kata Keterangan Kemudian Kigo No Baik Oh Ini Sudah Setoji No Men Wa Doshiyo Tsukuri Setoji Awalan Awalan Men Ini Membuat Si Kata Tersebut Si Kata Sifat Ini Menjadi Kata Kerja Membaik Kyosetsuji Peran Disini Imbuhan Yang menempel Di awalan Dan Akhiran Di awal Dan Di akhir Peran Ini Emesho Tsukuro Kino Motsu Memiliki Peran Untuk Memiliki Fungsi Yaitu Membentuk Kata Benda Hai Indonesia Go Shutoku Tsuru Tame Niwa Agar Supaya Bisa Menguasai Bahasa Indonesia Kono Kono Yonaki Go Tsushin Toshita Hase Gono Neto Waku Rikai Suru Koto Gato Temo Ju Yodaru Jadi Sangat Penting Bagi Pembelajar Bahasa Jepang Untuk Memahami Network Network Perubahan Atau Apa Kata Jadian Dari Kata Dasarnya Now Indonesia Gono Jisho Kigo Gak Midas Igonina Teori Nah Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Itu Ada Bahasa Atau Kosa Kata Dasar Yang Menjadi List Jadi Tidak Ada Di dalam Kamus Mempelajari Tidak Ada Kita Harus Tahu Kosa Kata Dasarnya Apa Sama Dengan Bahasa Jepang Tabe Mas Gak Bisa Dicari Di dalam Kamus Yang Ada Taberu Bahasa Indonesia Juga Sama Memperbaiki Misalnya Gak Bisa Kita Cari Di kamus Apa Memperbaiki Artinya Kita Harus Tahu Kosa Kata Dasarnya Apa Begitu Oke Dan Itulah Yang Dicantumkan Di dalam Kamus Sonoshita Yang Setsu Yang Yang Jadi Yang Jadi List Utamanya Kata Dasar Kata Dasar Baik Di dalam Kamus Kemudian Di dalam Baik Nanti Ada Penjelasannya Membaik Memperbaiki Berbaikan Berbaikan Misalnya Seperti itu Ada Penjelasannya Tapi Setelah Kata Dasarnya Sonotame Karena Itu Hasego No Katachi Dake Den Aku Bukan Hanya Bentuk Yang Sudah Jadinya Dono Setsu Jika Dono Yona Kigo Ni Fukashi Te Irun No Dono Yona Jufuku Ga Dono Yona Kigo Ni Ok Te Irun No Tsumari Go No Kose O Shirana Kereba Jishou Hiku Koto Ga Dekina Jadi Kita Nggak Bisa Buka Kamus Ya Kalau Misalnya Kita Nggak Tahu Si Imbuhan Imbuhan Yang Seperti Apa Saja Yang Menempel Pada Kata Dasar Begitu Ya Dan Juga Bentuk Bentuk Pengulangan Yang Seperti Apa Yang Bisa Menempel Kepada Kata Dasar Kalau Kita Nggak Tahu Itu Kita Nggak Bisa Buka Kamus Jadi Dua Cara Tadi Itu Harus Kita Fahami Seperti Itu Ya Ternyata Kalau Dari Penjelasan Ini Bisa Kita Lihat Begitu Sulitnya Orang Asing Belajar Bahasa Indonesia Kita Sangat Beruntung Kita Native Orang Indonesia Nggak Berfikir Memper Memper Memperbaiki Memper Dan I Artinya Apa Nggak Ada Kita Dalam Percakapan Sudah Saya Memperbaiki Komputer Saya Ke BEC Misalnya Dengan Cuek Kita Berbicara Seperti Itu Pemlajar Asing Sulit Memahami Itu Baik Nih Bang Ego Ke Heng Perubahan Kata Indonesia Go Niwa Sei Jose Dan Seike Nado Kazu Tansu Fukusu Nado Kaku Sukaku Taikaku Nado Jisei Kakoke Genzaike Nado Nioru Goke Heng Kawanai Di dalam Bahasa Indonesia Ini Ternyata Disini Ada Penjelasannya Sei Itu Jose Dan Seike Jadi Tidak Ada Bahasa Perempuan Bahasa Laki Laki Kemudian Kazu Tidak Ada Maksudnya Disini Singular Plular Itu Tidak Ada Satu Anak Dan Banyak Anak Tinggal Ditambah Kosa Kata Saja Satu Dan Banyak Kemudian Kaku Disini Yang Menyatakan Subjek Objek Seperti Saya Makan Nasi Goreng Itu Tidak Ada Saya Dan Makan Itu Di Dalamnya Di Tengah Itu Tidak Ada Apapun Dalam Mesin Nulis Itu Tidak Ada Jisei Sudah Makan Akan Makan Sedang Makan Sudah Akan Sedang Ditambahkan Pada Makan Pada Kosakata Makannya Sendiri Tidak Ada Perubahan Disini Tato Saya Membeli Buku Kemarin Kata Kemarin Kata 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 Tonari Ini Menjadi Sudah Membeli Kemudian Jodoh Shino Akan Kata Bantu Akan Ini Artinya Rencana Kalau Misalnya Kita Gunakan Kata Akan Kare Kara Kau Yote Tonaru Maknanya Menjadi Rencana Untuk Membeli Dari Sekarang Kedepannya Arui Wa Bung Ha De Hang Dang Suru Bung Miaku Bung Ha Bung Miaku Jadi Kita Perkirakan Dari Konteksnya Begitu Hai Mata Kata Buku Kata Buku Kata Buku Hong Wah Isatsu Kamu Sirena Ishi O Kamu Sirena Kita Tidak Ada Soalnya Bentuk Buku Apakah Banyak Atau K1 Begitu Itu Kan Tidak Jelas Dalam Saya Membeli Buku Ini Jadi Tidak Ada Penambahan Apapun Dalam Bahasa Indonesia Tetapi Terkadang Bagi Bahasa Yang Sudah Detail Di Dalam Apa Ekspresi Bahasanya Menjadi Gergetan Mungkin Melihat Bahasa Indonesia Yang Begitu Simple Tetapi Tidak Terjelaskan Begitu Misalnya Waktu Tadi Sudah Akan Atau Belum Atau Bukunya Satu Banyak Memang Tidak Muncul Disini Sebuah Buku Isat Sunohong Sepuluh Buah Buku Isat Jusat Sunohong Tuyukotomo Dekiruga Bisa Dimaknai Dua Dunya Tetapi Buku Buku Nomama Dearu Tetapi Bukunya Ini Kosa Katanya Tidak Berubah Jadi Bukus Tidak Ada Dalam Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Juga Tidak Ada Isat Sunohong Sansats Sunohong Tokadesione Sama Bahasa Jepang Jepang Shukaku No Watashi Saya Subjek Saya Shugo Subjek Hoka No Ichi De Atemo Saya No Mama De Arushi Saya Mau Di Depan Di Belakang Di Tengah Membeli Saya Buku Saya Membeli Buku Membeli Buku Saya Itu Sama 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 Tidak Ada Perubahan Berdasarkan Posisi Tato Buku Saya Watashi No Hong No Yoni Shou Yuo Arawasuba Aide Mosayade Aru Disini Digunakan Kota Saya Untuk Menjelaskan Kepemilikan Dalam Kalimat Atau Dalam Frase Buku Saya Kihong Tekini Wa Gojung Niyote Kakuo Arawasu Pada Dasarnya Case Apakah Berfungsi Subjek Predikat Objek Ditunjukkan Dengan Urutan Dalam Bahasa Indonesia Subjek Predikat Objek Yang paling depan Pasti Subjek Yang kedua Pasti Predikat Yang ketiga Pasti Objek Gairai Gairaigo Bagaimana Dengan Gairaigo Bahasa Asing Indonesia Murayu Go Niwa Jadi Di dalam Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Ini Sama Sama Nageng Go No Gairaigo Ga Haite Ada Berbagai Bahasa Asing Yang Ada Di Dalam Masuk Furukua Indonobung Kagak Motarashareta Eikyode Ada Pengaruh Dari Budaya India Sejak Zaman Dahulu Yaitu Bahasa Kotobaya Kerja Sigoto No Yoni Sang Sukurit Togo Kara Sayo Sita Go Ga Oku Mirareru Di Dalam Bahasa Indonesia Ada Banyak Sekali Kosa Kata Pinjaman Kosa Kata Pinjaman Yang Tidak Dikembalikan Lagi Dipakai Terus Kosa Kata Pinjaman Dari Bahasa Sanskrit Seperti Misalnya Bahasa Bahasa Itu Dari Bahasa Sanskrit Kemudian Kerja Sigoto Bekerja Itu Juga Dari Sanskrit Sarani Isram Kyoga Tsutawa Tekita Kotoniyote Arabi Gono Go Oku Haiteiru Waduh Setelah Bahasa Sanskrit Berikutnya Yang banyak Masuk Ke dalam Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Arab Katanya Seiring Dengan Perkembangan Agama Islam Di Indonesia Isram Isram Kioni Kang Reng Suru Go Dakeden Aku Bukan Hanya Bahasa Yang Ada Kaitannya Dengan Keagamaan Islam Itu Tetapi Ada Kursi Isu Khawatir Simpai Nado 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 No Ipang Tekinagomo Oi Kursi Ternyata Dari Bahasa Arab Khawatir Dari Bahasa Arab Juga Kalau khawatir Dalam Bahasa Indonesia Nggak Ada Hak Hak Itu Nggak Ada Kita Susah Dari Bahasa Arab Pengaruh Khawatir Kalau Kursi Ternyata Oke Sosite Oranda Niyoru Soku Minci Shihai No Ekyode Lalu Kemudian Karena Pengaruh Penjajahan Belanda Maka Oranda Go No Go Imo Oki Oi Oku Tori Ira Taga Bahasa Belanda Juga Banyak Ada Di Dalam Bahasa Indonesia Tetapi Kantor Ofis Misalnya Kemudian Kamar Politik Nado Kindai Tekina Gainen Ya Emono Gotoga Oku Simete Iru Jadi Kalau Untuk Bahasa Belanda Itu Rata Rata Banyak Digunakan Di Dalam Monogoto Atau Gainen Konsep Atau Hal Yang Bersifat Ini ya Kindai Teki Modern Seperti Misalnya Ini kantor Kan Zaman Dulu Gak Ada Kantor Kamar Kamar Dagang Kemudian Ini Politik Kosa Kata Ini Juga Gak Ada Genzai Dewa Saat Ini Soreni Kawate Globalisasi Globalisasi Terminal Misalnya Tami Narunado Egonosha Yogo Gaf Wete Iru Sekarang Ada Apa Kalau Sekarang Itu Banyak Digunakan Dari Bahasa Inggris Ya Karena Pengaruh Globalisasi Tadi Yaitu Seperti Misalnya Kosa kata Globalisasi Terminal Pinjaman Dari Bahasa Inggris Sonohokani Selain Itu Cungokugoya Porutogarugo Enihonggonadono Sayogomowaru Ada Juga Bahasa Cina Bahasa Portugis Dan Bahasa Jepang Yang Menjadi Bahasa Serapan Di Dalam Bahasa Indonesia Contohnya Disini Ada Teh Ocha Nah Teh Ini Dari Mana Sebentar Teh Ocha Jendela Madot Tsunami Tsunami Ini Dari Mana Teh Itu Dari Mana Teh Itu Dari Cina Mungkin Kemudian Kalau Jendela Jendela Bahasa Portugis Tsunami Tsunami Dari Bahasa Jepang Jendela Portugis Jangan Jangan Bukan Hanya Dari Bahasa Asing Indonesia Gono Indonesia No Chihogo Kara Goga Haite Kuru Kutomo Aru Bahasa Indonesia Gado Gado Sekali Dari Bahasa Sanskrit Kemudian Dari Bahasa Arab Kemudian Dari Bahasa Jejahan Belanda Jepang Portugis Kemudian Dari Bahasa Daerah Terkena Pengaruh Tokuni Chihogo No Nakade Wakam Mono Wakam Mono Su Kore Cigau Ini bukan Wakam Mono Wasya Su Wasya Su Disini adalah Jumlah Penutur Jumlah Penutur Bahasa Daerah Motomo Jawa Jawa Gokara To Hairu Rega O Jadi Ada Banyak Kosa Kata Dari Bahasa Daerah Yang Paling Banyak Penuturnya Bahasa Jawa Bahasa Daerah Di Seluruh Indonesia Yang Paling Banyak Penuturnya Yang Pertama Bahasa Jawa Yang Kedua Bahasa Sunda Yang Menumpuk Di Pulau Jawa Paling Banyak Penuturnya Meskipun Akhir Akhir Ini Jauh Menurun Saya Kira Apakah Anda Menggunakan Bahasa Daerah Anda Sendiri Di Lingkuan Keluarga Saya Cenderung Suka Sekali Mempertahankan Bahasa Daerah Sayang Bahasa Daerah Itu Kaya Dengan Rasa Jadi Saya Kira Penting Sekali Kalau Kita Punya Anak Kita Bisa Mendidik Anak Kita Dengan Dua Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Lebih Baik Contohnya Disini Ini Dibaca Apa Cara Memanggil Misalnya Disini Bentuk Sopan Mbak Onesang Mas Onisang Itu kan Dari Bahasa Jawa Dan Ini Si Mbak Mas Ini Kita Pakai Ketika Belanja Di Ataupun Ketika Memanggil Kakak Kita Mbak Mas Seperti Itu Baik Berikutnya Kaitannya Dengan Hingshi Atau Jenis Kata Konohong Dewa Bungpo No Kaisetsu Ni Oite Hitsyo Ni Ojite Me Shido Shikeyo Shinado No Iwayuru Hingshi No Yobikata Omo Shiro Di Dalam Buku Ini Untuk Menjelaskan Tata Bahasa Itu Akan Muncul Jenis Kata Jenis Kata Seperti Kata Benda Kata Kerja Ataupun Kata Sifat Shikasi Indonesia Godewa Tetapi Dalam Bahasa Indonesia Kakutang Gono Hingshio Ening Tei Suruno Muzukashi Kotoga Oku Wajar Berarti Kalau Kita Ingin Menentukan Kosa Kata Ini Kata Benda Kata Kerja Atau Kata Sifat Karena Ternyata Menurut Harasensei Juga Sulit Ternyata Untuk Bisa Menentukan Jenis Kata Dari Suatu Kata Mata Mata Fukusu No Hingshini Mata Gate Ruto Kang Rariru Bae Moaru Ada Juga Satu Kosa Kata Yang Dia Bisa Menempel Kata Benda Dia Juga Bisa Menempel Kata Kerja Dia Juga Bisa Menempel Kata Sifat Itulah Sulitnya Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Jepang Kan Kata Sifat I Dan Kata Kerja Suatu Kata Yang Berakhiran Desmas Atau Bunyi U Seperti Itu Toto Epa Ini Barangkali Diberi Contoh Tidur Wa Neru Toyudo Sau Arawashi Edo Sito Yeru Kita Bisa Katakan Tidur Itu Kata Kerja Karena Menunjukkan Aktivitas Sikashi Tidur Saya Tidak Nyenyak Ada Kalimat Tidur Saya Tidak Nyenyak Watashi No Neru Wa Gusuri Sinai Aneh Watashi No Nemuri Wa Kaite Kinde Wa Denak Kata No Tidur Saya Watashi No Nemuri No Yoni On Naji Katacide Meisitosh Temo Tsukawareru Oh iya ya Bener Banget Tidur 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 Tidak 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 Nyenyak Eh Soka Kalau disebutkan Seperti Ini Baru Nyadar Tapi Kalau Misalnya Ditanya Eh Tidur Itu Bisa Jadi Kata Benda Loh Kalau Dibilang Kayak Gitu Masa Kata Kerja Mungkin Kita Kek Bahwa Tidur Itu Kata Kerja Tapi Kalau Disodori Dengan Contoh Ini Tidur Saya Tidak Nyenyak Ya Kita Sering Yang Mata Makan 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 Juga Sama Menunjukkan Aktivitas Menunjukkan Kerja Tetapi Dan Disebut Sebagai Doshi Kata Kerja Tetapi Rumah Makan No Yonare Dewa Kalau Misalnya Di dalam Contoh Rumah Makan Taberu Ie Atau Shokudo Disini Yahari Onaji Keita Ide Dengan Morfem Yang Sama Begitu Makan Bisa Digunakan Untuk Frase Benda Emeshi No Shushoku Goto Shite Mo Arawar Heru Jadi Untuk Menjelaskan Penjelas Begitu Kata Benda Rumah Untuk Makan Rumah Untuk Makan Untuk Dihilangkan Rumah Makan Mungkin Tetap Makan Di sini Sebagai Kata Benda Rumah Makan Nah Ruhodo Oh Ya Akhirnya Kita Faham Kesulitan Orang Asing Belajar Bahasa Indonesia Kono Yoni Hing Shigoto No Ke Tai Tekina Toku Choga Kimate Iruwake Dewanaku Jadi Keistimewaan Dari Secara Morfem Begitu Ya Jenis-jenis Kata Di dalam Bahasa Indonesia Ini Bukan Terwujud Secara Pasti Tetapi Musi Musi Robung Ni Okeru Ichi Ya Hoka No Goto No Kumia Wasen Nici Moku Shite Dono Yona Imi Ninaru No Kao Rikaisuru Kotoka Dai Jide Aru Katanya Penting Sekali Untuk Supaya Memahami Maknanya Jadi Bagaimana Ketika Dia Itu Digabungkan Dengan Kata Lain Atau Dia Diposisikan Di dalam Kalimat Begitu Jadi Untuk Satu Kosa Kata Memusingkan Katanya Bahasa Indonesia Itu Kita Harus Melihat Kosa Kata Bahasa Indonesia Itu Di dalam Satu Kalimat Sehingga Kita Bisa Menentukan Artinya Apa Dan Jenis Katanya Apa Apakah Kata Benda Kata Sifat Kata Kerja Begitu Katanya Oke Sepertinya Menarik Ya Apa Penjelasan Pendahuluan Dari Harasensei Kedepannya Saya Akan Coba Membahas Materi Yang Disampaikan Harasensei Ini Bisa Sangat Menjadi Referensi Bagi Kita Untuk Mengajarkan Bahasa Jepang Bahasa Indonesia Kepada Orang Jepang Baik Saya Kira Sampai Disini Dulu Untuk Materi Kali Ini Ya Kaitannya Dengan Penjelasan Dasar Terkait Bahasa Indonesia Dan Kehasannya Kita Silahkan Membahas Materi Berikut Di Video Berikutnya Minasang Bagi Yang Punya Pertanyaan Silahkan Tuliskan Pertanyaan Di Kolom Komentar Dewa Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Sayonara Pertanyaan Tidak 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 Tidak